Direkturat Resursi Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa tujuh orang pegawai Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait kasus pengunuhan waya Nirna Salihin. Mereka diperiksa sebagai saksi bagi Jessica Kumala Wongso yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Salah seorang yang diperiksa yaitu manajer Cafe Olivier, Ilang Andi Lolo. Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam lebih, Ilang mengaku hanya melengkapi berita acara pemeriksaan. Ia tidak mau mengungkapkan secara detail proses pemeriksaan itu, ia meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada penyidik. Pada saat tewasnya Mirna, Ilang berada di lokasi kejadian. Seperti diberitakan sebelumnya, Mirna meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang mengandung Sianida. Ketika itu Mirna yang sedang bertemu dengan dua temannya, yaitu Jessica dan Hani. Ia mengalami kejang-kejang hingga mulutnya mengeluarkan gusah. Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo setelah sempat dibawa ke tempat menyerang di Bakar Grand Indonesia. Jadi hanya melengkapi, semuanya kita lagi melengkapi, melengkapi BAPI. Jadi teman-teman semuanya memberikan keterangan tambahan buat penyelidikan itu aja. Saya, saya ada di floor, saya bekerja pada saat itu. Kalau tahu betul nanti penyidik yang menyelesaikan ya. Karena kalau tahu banyak sedikit itu semua sudah diserahkan ke penyidik. Dari siang. Dua mahasisi Universitas Negeri Jakarta yang tewas terbawa banjir saat selfie di Bendungan Pesanggerahan Sukabumi Jawa Barat telah dimakamkan. Sebelumnya keduanya sempat menjalani otopsi luar guna mengetahui penyebab kematian. Keluarga tidak menyangka kepergian Marsya untuk melaksanakan tugas kuliah kerja nyata berujung maut. Marsya yang merupakan mahasiswi semester 7 Fakultas NIPA Universitas Negeri Jakarta dikenal sebagai pribadi yang ceria, mudah bergaul dan pandai. Keluarga tidak menyangka korban meninggal saat mengikuti KKN. Sementara itu ayah korban Kemal Mahmud mempertanyakan pertanggung jawaban pihak kampus atas meninggalnya Marsya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebelumnya Marsya bersama lima rekan mahasiswa lainnya terseret banjir saat berfoto selfie di Bendungan Pesanggerahan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Akibatnya Marsya dan satu rekan lainnya Riksi Sulistiyawati tewas sedangkan tiga mahasiswa lainnya berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa itu bermula saat lima mahasiswa yang tengah mengikuti program kuliah kerja nyata. Tengah beristirahat di Bendungan Pesanggerahan Kampung Cijambu, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Saat mereka tengah asyik mengabadikan momen dengan berfoto selfie, tiba-tiba datang air bah dari kulu sungai. Tiga mahasiswa berhasil menyelamatkan diri namun dua lagi hanya terbawa air bah. Dua mahasiswi korban tewas yakni Marsya Anisha, 21 tahun, warga Jakarta Timur dan Rizki Sulistiyawati, 21 tahun, warga Depok. Lima mahasiswa UNJ sedang melakukan kuliah kerja nyata bersama 25 orang lainnya di Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Karena tadi kering, kering banget dan itu biasanya memang orang-orang pada disitu. Terus tiba-tiba air bah langsung datang? Iya, pas mau naik. Pas mau naik? Iya, pas mau naik. Berapa orang? Berapa orang? Lima. Itu berangkat ke lokasi Bendung, namanya Bendung Pesanggerahan. Mereka melaksanakan foto-foto selfie mungkin untuk kenang-kenangan dan sebagainya. Secara tiba-tiba datang banjir bah. Polda Metro Jaya akan memberikan keterangan terkait penahanan Jessica Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sudah ada rekan saya Tesar Aditya dan Tommy Pribadi dan David Sibarani langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Tesar, setelah kemudian menangkap Jessica dan sudah 1x24 jam melakukan pemeriksaan, apakah sudah ada keterangan dari Polda Metro Jaya terkait dengan penahanan Jessica ini? Ya, Carlos dan juga Mirsa, tentunya memang sedianya hari ini Polda Metro Jaya menggelar konferensi pes terkait dengan penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi bersianida yang kemudian menewaskan Wayan Mirna Salihin. Namun tadi Kombespol M. Iqbal yang merupakan Kadifumas Polda Metro Jaya memastikan bahwa konferensi pes yang memang sedianya digelar pada siang ini pukul 10, batal digelar dan tadi juga kami mencoba menghubungi tim ketua, ketua dari tim pengacara dari Jessica Wongso, Yudi Wibowo, untuk memastikan apakah hari ini ada jadwal penyelidikan atau tidak, atau memang ada keluarga yang akan membesuk atau tidak. Dan tadi Yudi Wibowo sendiri menyatakan bahwa hari ini tidak ada jadwal besuk dan juga tidak ada jadwal pemeriksaan, sehingga pengacara dan juga keluarga dipastikan tidak akan hadir pada hari ini karena memang mereka juga tidak diperbolehkan untuk hadir, karena memang tidak ada jadwal pemeriksaan dan juga tidak ada jadwal kunjungan hari ini. Dan kami juga tadi sempat menanyakan kepada pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo mengenai apakah kemudian Jessica akan mengajukan peradilan. Yudi Wibowo mengatakan memang hingga saat ini belum ada ke arah sana, namun ia cukup pesimis terkait dengan mengajukan peradilan karena memang kepolisian Polda Metro Jaya hingga saat ini sudah mengaku, sudah mengantongi empat bukti dan juga beberapa keterangan ahli. Dan ini memang cukup pesimis karena kemudian memang potensinya menjadi lebih kecil ketika sudah ada empat alat bukti. Sebelumnya memang direncanakan hari ini akan dibilang konferensi vers yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irgen Paul, Tito Karnavian. Dan pemirsa Jessica Wongso telah ditatkan sebagai tersangka oleh pihak Kapolda Metro Jaya dalam kasus duga pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan sejak Sabtu pagi Jessica Wongso ditahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Polda Metro Jaya, kita bergabung dengan reporter Teza Aditya dan juru kamera Tommy Pribadi dan David Sibarani. Ya Teza, setelah Jessica Wongso ditahan sejak Sabtu pagi, adakah perkembangan signifikan untuk pagi hari ini? Ya, Eliza dan juga Mirsa setelah ditatkan sebagai tersangka dan juga ditahan di Polda Metro Jaya. Jessica Kumala Wongso saat ini memang belum ada aktivitas yang berarti pagi ini. Dan juga tadi kami pantau belum ada terlihat pengacara dan juga keluarga Jessica yang datang ke Polda Metro Jaya seperti kemarin. Dan memang seperti kita ingat, sepanjang pemeriksaan dari pukul 9 hingga pukul 22.30, pengacaranya dan juga orang tuanya juga ikut mendampingi. Dan baik pengacara dan juga orang tuanya sudah pulang semalam sekitar 22.30 dan hingga saat ini memang belum ada aktivitas berarti, baik dari pemeriksaan Jessica maupun pemeriksaan pihak-pihak lainnya. Dan jika kita ingat kemarin Yudi Wibowo, ketua dari tim pengacara Jessica Kumala Wongso menyatakan hingga saat ini memang pihaknya belum menerima kopi dari BAP Kepolisian dan juga belum menerima apa saja sebenarnya empat alat bukti yang dijadikan bukti untuk menjerat Jessica Kumala Wongso. Sehingga hingga saat ini Yudi menyatakan bahwa dan bersikuku menyatakan bahwa kliennya Jessica Kumala Wongso tidak bersalah karena hingga saat ini juga belum ada bukti-bukti yang signifikan yang memperlihatkan bahwa Jessica yang memasukkan racun cyanida ke dalam kopi yang diminum Mirna sehingga akhirnya beberapa saat setelah minum kopi, Mirna akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi, ada empat alat bukti dan juga keterangan dari pihak ahli memang akhirnya Jessica Kumala Wongso ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya selama 20 hari dan dapat diperpanjang. Direktur Reserse Kriminal Umum Krishnamurti menyatakan memang ada alasan objektif dan juga subjektif terhadap penahanan ini. Yang pertama adalah alasan subjektifnya jika kita merujuk undang-undang adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan juga menghilangkan barang bukti. Dan juga alasan objektifnya adalah tercermin dari unsur-unsur gelar perkara yang sudah mencukupi. Seperti kita tahu juga bahwa memang kasus ini berkaitan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati dan juga penjara seumur hidup. Dan jika kita ingat memang kemarin sejak Jumat lalu polisi telah melakukan gelar perkara untuk kedua kalinya dengan kejati DKI Jakarta dan juga akhirnya setelah gelar perkara tersebut akhirnya pihak Polda Metro Jaya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Setelah itu dicari pihak Polda Metro Jaya mencari ke rumahnya kemudian juga akhirnya berhasil menemukan Jessica beserta keluarganya di hotel di kawasan Mangga Duas sebelum akhirnya digiring dan sampai di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 untuk menjalani pemeriksaan dan juga selesai pada pukul 22.30. Jadi selama 12 jam kemarin Jessica diperiksa di Polda Metro Jaya ini dan sebelum akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian untuk memudahkan penyelidikan dan juga mendapatkan keterangan dari Jessica. Elisa? Ya, Tezar. Ini apa kira-kira untuk agenda hari ini terkait dengan kasus Myrna ini? Ya Elisa hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dan juga agenda terkait dengan pemeriksaan apakah kemudian hari ini Jessica akan dilanjutkan pemeriksaannya kemudian juga apakah ada pihak-pihak lain yang juga dipanggil lagi hari ini seperti kita tahu memang bahwa dalam kasus ini polisi sudah memanggil banyak pihak beberapa kali bahkan ada yang 5 hingga 6 kali dari pihak Cafe Olivier dan juga orang tuanya sudah datang kira-kira 3 kali ke Polda Metro Jaya ini untuk mengkapi berkas pemeriksaan. Dan memang hingga saat ini kami juga belum mengetahui agenda apakah kemudian ada pemeriksaan. Namun dari informasi yang kami dapat hari ini pihak Polda Metro Jaya akan menggelar konferensi kira-kira sekitar pukul 10 nanti terkait dengan kasus